Sementara itu ada kabar baik hingga Rabu sore, 4 orang pasien positif COVID-19 di Jawa Timur berhasil sembuh. Dengan tambahan tersebut, total ada 46 pasien positif COVID-19 dengan persentase kesembuhan mencapai 23,47%. Kofifah mengaku belum ada kabupaten kota di Jawa Timur yang mengajukan pembatasan sosial berskala besar seperti di DKI Jakarta. Jumlah pasien COVID-19 yang telah sembuh di Jawa Timur terus bertambah. Hingga Rabu sore, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansah mengumumkan ada 4 pasien lagi yang dinyatakan sembuh. 4 pasien tersebut, 2 dari Surabaya, 1 dari Gresik, dan 1 dari Banyuwangi. Dengan demikian, total pasien yang sembuh dari virus corona mencapai 46 orang. Sementara untuk jumlah pasien positif COVID-19 hingga Rabu sore bertambah 2 orang. Sehingga total mencapai 196 orang. Sedangkan untuk kasus kematian bertambah 1 orang. Sehingga total sudah 17 orang meninggal dunia akibat virus corona. Meski jumlah pasien positif corona terus bertambah, namun Kofifah mengaku belum ada kabupaten kota di Jawa Timur yang mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB seperti di DKI Jakarta. Kofifah menjelaskan, letak geografis Jawa Timur yang cukup luas tidak bisa digeneralisir untuk mengajukan PSBB. Hal ini berbeda dengan pengajuan PSBB yang dilakukan oleh DKI Jakarta, serta sejumlah kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten seperti Depok, Bogor, serta Tanggerang. Karena kota-kota tersebut mobilitas masyarakatnya terkoneksi. Sehingga lebih signifikan jika mengajukan PSBB untuk memutus mata rantai persebaran COVID-19. Saya tanya dulu ke Pak Sekda apakah sudah ada surat belum ya? Berarti belum. Kalau misalnya yang mengajukan itu malang ya malang. Kalau yang mengajukan Surabaya ya Surabaya dalam artian tidak bisa digeneralisir se-Jawa Timur karena posisinya berbeda. Hingga Rabu sore, Gubernur Jawa Timur memastikan belum ada surat pengajuan PSBB dari Kabupaten Kota di Jawa Timur yang masuk Pemprov Jawa Timur. Wahyu Pratama Putra, Surabaya.